. Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mensukseskan 1 juta vaksin per hari dan juga instruksi Kepala Staff Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19, Pangkalan TNI Angkatan Laut Pulau Rote bekerjasama dengan pemerintah melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat pesisir di Kabupaten Rotendau. Kegiatan vaksinasi ini dilaksanakan di Mako Lanal Pulau Rote selasa tanggal 29 Juni 2021. Komandan Lanal Pulau Rote Letkol Anis Latif menyampaikan bahwa pelaksanaan vaksinasi ini dihususkan kepada masyarakat pesisir pantai yang ada di Kabupaten Rotendau dan berterima kasih kepada masyarakat yang mau membantu dan mensukseskan program pemerintah dalam vaksinasi nasional ini dan menghimbau kepada masyarakat agar tetap melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Baik, untuk kegiatan vaksanaan serbuan vaksinasi ini, kalau mereka mendukung program pemerintah sesuai arah pimpinan tinggi TNI dan pimpinan tinggi TNI-IL. Tentunya, maka dalam Lanal-Lanal di bawah jajaran Antamal 7, di bawah koordinator rendam Antamal 7, kita melaksanakan serbuan vaksin di wilayah kerja Antamal 7. Dan tentunya, Lanapul Rote mendukung sebagai jajaran Antamal 7, memaksanakan serbuan vaksinasi di wilayah kerja Lanapul Rote, khususnya di desa-desa pesisir yang berada di Kabupaten Rotendau. Ini adalah sasaran Lanapul Rote untuk kegiatan serbuan vaksinasi desa-desa di antara lainnya, ini di desa daerah Petutua, kemudian di Moseli, kemudian di daerah Rote Timur, itu desa Kutapela, dan nantinya menjadi sasaran serbuan vaksinasi Lanapul Rote. di selain juga tempat-tempat pabrik aktivitas umum, seperti perhubungan, tempat-tempat TPI, pendapatan yang lebih kepada masyarakat maritim, pesisir, ini yang butuh pendapatan langsung untuk mereka bisa mendapatkan layanan vaksinasi. Wakil Bupati Rote Ndao Stefanus Saek dalam peninjauan serbuan vaksin di Mako Lanapulau Rote menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah mendukung dan ikut serta mensukseskan program pemerintah 1 juta vaksin per hari, dan saya menghimbau kepada masyarakat untuk mengikuti vaksin yang dilaksanakan oleh pemerintah. Karena vaksin itu berguna bagi tubuh kita dalam menghadapi virus COVID-19 ini. Bukan berarti bahwa vaksin ini nanti bebas, tidak. tidak bebas, tetapi paling tidak lebih ringan ketika kalau kita kenal. Tetapi yang paling penting ialah vaksin ini menghasilkan ada kekebalan. ada di dalam tubuh kita, ada satu sistem di dalam tubuh kita yang mengenal kalau virus corona itu menyerang di kita. Tetapi kalau kita jaga tubuh kita, kesehatan kita dengan baik, saya kira dengan ditambah vaksin tentu lebih aman ketimbang kalau misalnya tidak vaksin sama sekali. Oleh karena itu, maka kami pemerintah menghimbau kepada seluruh masyarakat, kalau ada vaksin, lebih baik masyarakat berdatangan ke fasilitas kesehatan, tenaga medis yang dipercayakan untuk melaksanakan vaksin.